Sebelum nonton video ini, yuk klik tombol subscribe dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Makhluk mitologi merupakan makhluk misterius yang sampai saat ini belum ada seorang pun yang dapat menjelaskan atau memberikan bukti yang jelas mengenai keberadaan makhluk tersebut. Dikarenakan keberadaan makhluk tersebut masih menjadi misteri dan banyak diperdebatkan oleh banyak orang, mulai dari adanya seseorang yang pernah melihat makhluk tersebut, bahkan pernah melihat makhluk tersebut secara langsung. Nah, berikut kami rangkum beberapa makhluk mitologi yang sering diperbincangkan menurut ada apa sih? Naga Naga adalah sebutan untuk makhluk mitologi yang berbentuk reptil raksaksa. Biasanya naga berwujud seekor ular raksaksa atau dalam mitologi yang lain digambarkan sebagai kadal bersayat. Naga umumnya digambarkan sebagai makhluk sakti yang memiliki kekuatan melalui semburan api dari mulutnya. Dalam berbagai peradaban di dunia, nama-nama makhluk ini berbeda-beda. Misalnya di Inggris disebut Dragon, di Cina disebut Liong, dan di Scandinavia dikenal sebagai sebutan Dragon. Uniknya, di barat sosok ini digambarkan sebagai makhluk jahat yang cenderung merusak dan memiliki kekuatan dalam dunia kegelapan. Pegasus Pegasus adalah seekor kuda yang memiliki sayap putih lebar. Dalam mitologi Yunani, disebutkan bahwa Pegasus lahir dari darah Medusa saat Perseus memenggal kepalanya. Disebutkan juga bahwa Pegasus ditunggangi oleh Belleropon untuk melawan Chimera. Dijinakan oleh Belleropon dan ikut melayaninya di gunung selama petualangannya, termasuk ketika Belleropon membunuh Chimera. Ketika Belleropon ingin menerbangkan Pegasus ke gunung Olimpus, dia dihempaskan oleh Zeus. Tetapi, Pegasus tetap terbang dan berhasil tiba di gunung Olimpus. Disinilah Pegasus menghabiskan hari-harinya dengan membawa petir untuk Zeus. Bigfoot Bigfoot dilaporkan telah ditemukan di daerah Kanada dan Amerika Utara sejak abad 19. Dari jejak kakinya, diperkirakan beratnya mencapai 400 kg. Bigfoot dikenal juga dengan nama Sasquatch. Itu adalah nama hewan legenda yang beredar di Amerika Utara. Bigfoot kadang dicirikan memiliki tubuh yang sangat besar dengan bulu-bulu yang menutupi seluruh tubuh. Dan orang-orang percaya, makhluk ini dapat ditemukan di hutan maupun gunung di seluruh dunia dengan nama-nama yang berbeda. Werewolf Werewolf pada dasarnya adalah seorang manusia yang memiliki kemampuan untuk berubah wujud ke bentuk hewan, terutama ke bentuk serigala. Werewolf bisa berubah berdasarkan keinginan sendiri atau dorongan dari luar, seperti halnya bulan bernama. Orang dapat menjadi werewolf akibat gigitan dari werewolf atau turunan dari lahir. Werewolf memiliki regenerasi yang sangat hebat, sehingga mereka tidak menjadi tua, tapi ini tidak membuat mereka abadi. Salah satu cara untuk membunuhnya adalah dengan menusuk jantung atau otaknya. Loch Ness Loch Ness adalah legenda yang berasal dari Skotlandia. Dilaporkan bahwa Loch Ness adalah hewan dari zaman dinosaurus yang berhasil bertahan dari ledakan meteor dan masih hidup hingga kini. Ditemukan di Skotlandia tahun 1930, Loch Ness diperkirakan memiliki panjang tubuh 45 kaki dengan kulit kasar dan warna coklat gelap. Beberapa orang percaya kalau Loch Ness adalah Plesiosaurus, walaupun sampai sekarang belum ada bukti yang memadai tentang keberadaan Loch Ness tersebut. Nah, itu dia beberapa makhluk mitologi yang sering diperbincangkan oleh banyak orang hingga saat ini. Dari beberapa makhluk mitologi tersebut, apakah kalian percaya dengan keberadaan makhluk tersebut? Atau kalian punya pengalaman lain mengenai keberadaan makhluk tersebut? Tunggu terus dan jangan lewatkan video-video lainnya tetap di ada apa sih? Dadah! Dadah!